Derita kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dikeluhkan warga karena sangat mengganggu aktivitas. Warga pun mendesak pemerintah agar mampu bergerak cepat dan segera mengakhiri derita kabut asap yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 ini cukup besar dan parah terjadi di Kabupaten Ketapang. Akibatnya musibah kabut asap berkepanjangan terpaksa dirasakan warga. Kondisi udara tidak sehat ini pun tentu saja ikut memberikan dampak buruk bagi kesehatan, termasuk mengganggu aktivitas warga saat menjalani rutinitas sehari-hari. Karena itu, warga pun mendesak pemerintah agar mampu bergerak cepat mengatasi karhutlah, satu diantaranya Mujiono. Warga Ketapang yang berharap derita kabut asap bisa berakhir, dia meminta pemerintah daerah tanggap agar karhutlah yang menjadi sumber polusi udara tidak semakin berkepanjangan. Karena berdampak buruk bagi kesehatan. Untuk membantu masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, PT BGA bekerjasama dengan HMI Ketapang membagikan seribuan masker secara gratis. Kegiatan sosial ini digelar Senin pagi hingga siang dengan menyasar pengguna jalan yang melintas. Hari ini kegiatan kami yaitu bagi sosial bersama anak-anak dari HMI Ketapang. Jadi kegiatan kami mulai dari pagi hingga siang ini, diantaranya membagikan masker dan juga suplemen makanan tambahan untuk masyarakat Ketapang. Masker ini karena seperti yang kita tahu untuk daerah Ketapang ini masih ada titik-titik hotspot, karhutlah ya Pak ya. Dan juga masih terdampak asapnya bagi masyarakat Ketapang dan sungguh. Dari Kota Ketapang, Rerepon TV memberitakan.